Hai temen-temen semua, Assalamualaikum, nama aku Arafindra Wajaya Kali ini kita bakal lanjut lagi main game temen-temen, yaitu kode keras buat cowok dari cewek Nah dimana di part sebelumnya, gue, si Adit, si karakter kita yang kita pake, si Adit Mau diajakin jalan sama si Rini, tapi kita lagi mau eskul basket nih, ya kan Tapi si Rini, ya tetep aja sedikit maksa lah, ayo temenin gue lah, lu bolos aja, ya kan Kalau nggak, ya lu bohong alasan sakit kayak apa, ya begitulah, kayak di part sebelumnya Saran gue buat kalian yang baru ke channel Youtube gue adalah langsung ke video ini Nonton dari part 1, kalau bisa ya, supaya ngerti alur ceritanya, karena bagus banget, seru banget, dan lucu gitu Oke langsung aja kita lanjutkan, ini yang di part sebelumnya temen-temen Hai Adit, eh Rini belum pulang, belum nih, tadi abis balikin buku dari Purpose Ini di part sebelumnya udah kita lihat, jadi gue agak percepat aja ya baca ya temen-temen Oh gitu, oke, lu sendiri lagi ngapain, gue lagi eskul nih, lagi nunggu temen-temen mau basket, ya kan Daripada lu nunggu gak jelas, mending kita jalan yuk Hah, shopping sekarang nih, gue kan lagi eskul, udah lu bolos aja, Dit, sekali ini doang Bisa kali, Dit, gue temenin gue shopping, waduh dia ngajak gue bolos, ya kan Nah di part sebelumnya kita udah nyoba yang paling atas Aduh nanti dibarahin pelatih Iya masa gitu aja lu takut sih, katanya gitu katanya seru ini Hmm, yang mana ya, gue lupa, aduh Yang paling atas kalau gak salah deh, iya deh, parah masa kabur sih Ya abis gimana dong, ayolah ditemenin gue sekali ini aja Sekalian lu refreshing Hmm, yang kedua temen-temen, saya ingat gue Ya tapi jangan maksa, gue juga dong Maksa, siapa yang maksa, padahal gue ngajak begini kan Biar lu sekalian refreshing Tapi yaudahlah, kalau lu gak mau pulang aja Nah yang paling bawah, gue udah coba temen-temen di part sebelumnya Ayo deh, tapi temenin gue izin dulu dan ternyata sama gurunya gak diizinin Nah ini sisa 1 sama 2 berarti Yaudah sana pulang, dih malah ngambek Hmm, yang kedua deh Dih malah ngambek Siapa yang ngambek? Gue gak ngambek tuh Biasa cewek ya kan Cemberut gitu ya kan Aduh dasar cewek tuh, bukan sepemikiran emang Pasti cowok mikirnya gitu Bercanda ya Hmm, tetap eskul, izin dulu langsung kabur Ini, tapi ada pilihan izin dulu lagi nih Mari kita coba Karena kalau tetap eskul Nanti si Rini marah Kalau langsung kabur, itu gak baik Jangan dicontoh ya temen-temen ya Karena gak boleh kabur-kabur gitu aja Ntar guru lu nanyain ya kan Ijin dulu deh, kita coba Hmm, gue izin dulu ya Oh yaudah Gue tunggu di parkiran ya Sip Please, mudah-mudahan diizinin Nihindarin situasi buruk, lu mutusin buat izin terlebih dahulu Kebetulan pelatih lu baru dateng Lah Tapi sayang, ternyata pelatih lu gak nginjinin Karena alasan lu sangat tidak masuk akal Yah, tetap kagak diizinin temen-temen Ambing Duh Udah panjang banget lagi Sabar, kita coba Yuk, bismillah Ayo loh, ayo loh Hari ini pulang sekolah Temen-temen, by the way Binalah Ijin, wafah Ijin Mohon maaf lahir dan batin ya kan Mudah-mudahan Kok mudah-mudahan sih Gue minta maaf Ya kan Watak gue kebagi nih, konsentrasi Tadi dulu Yang atas ya tadi Iya, yang atas Oh iya, gue minta maaf Ya kan, kalau ada salah-salah kata Abis itu yang Paling atas Abis itu Yang kedua By the way, adik-adik yang masih pada sekolah Masih pada puasa kan Harus semangat puasanya Oke, jangan bolong-bolong Abis itu yang Yang mana sih Dia malah ngambek Nah, yang kedua Gue kalau sambil ngobrol gitu Kayak barusan Langsung gue bagi gitu loh Konsentrasinya ya kan Ijin dulu gak bisa Gak diijinin Aduh, berarti feeling gue Langsung kabur cuy Waduh, ini gak boleh ditiru ya temen-temen ya Yang masih pada sekolah Pokoknya gak boleh Tapi bener juga sih kata si Rini Sesekali harus refreshing Oke deh, hari ini gue bolos latihan dulu Yaudah yuk Hari ini gue Gue gak ikut latihan dulu Eh, beneran nih Ya, sekali-kali Tapi gue ganti baju dulu ya Oke deh, abis itu kita langsung ngotewe ya Setelah itu berangkatlah lu berdua ke mall Akhirnya ganti tempat Cuman kan Gak bagus gitu Lu bolos ya kan Gak izin pula temen-temen Ini sorry nih Gue dari tadi Benerin rambut ya kan Karena bangun tidur Jadi takut kurang tamfan ya kan Kan jomblo ya kan Harus tamfan Dan sesampanya Di mall Oke What's next Wah Dasar cewek gak bisa liat mall Matanya langsung hijau Sekarang mau kemana dulu Cuma shopping aja kan Biasa aja dong matanya Yang pertama deh Gue mau liat-liat baju di butik dulu Abis itu kita baru mampir ke toko kosmetik Oh iya Ingetin gue ya Abis dari toko kosmetik Kita mampir ke toko sepatu Eh dah Banyak bener maunya Gak sekalian aja kelilingin mallnya Pegel dah kaki gue Baiklah tuan putri Yang ketiga deh Aduh dipanggil tuan putri Baiklah kalau begitu Babu ku What the fuck Mari kita datang libutik yang disana itu Hahaha Ya buset Gue dipanggil babu Lo berdua pun Lo berdua pun mendatangi Salah satu butik mewah disana Rini begitu antusias Sampai ninggalin lo di belakang Tapi kemudian langkahnya berbelok ke arah lo Dan Dia nunjukin beberapa setelan baju ke lo Dit dit Liat deh Bajunya bagusan yang mana Aduh Udah tipe ceweknya begini ya kan Ntar kalau salah Gue nih pasti yang bisa lain ya kan Semuanya bagus Coba aja yang dress Yang kaos aja tuh bagus Nah ini kalau semuanya bagus Gue yakin banget nih Feeling gue ya Kok gitu sih Gak punya Ini gak punya pendirian ya kan Gak bisa milih satu Kalau coba aja yang dress Ntar Iya aku tapi kurang suka dress Kalau yang kaos Yang paling bawah nih Tapi aku gak suka kaos Kambing lah Yang mana ya Yang kaos aja tuh bagus Kalau gue lebih suka cewek yang Yang ketutup Yang ketutup Cuman kan gak ada ini Dress ketutup sih Yaudah lah Agak-agak ketutup semua gitu lah ya Kalau dress ya kan Tapi kan kalau dress Acara formal doang gak sih teman-teman Iya kan Kambing lah Nasib cowok nih Harus diseru mikir begini ya kan Semuanya bagus Yang kedua lah Bodoh lah Coba aja yang dress Oh yang ini ya Oke deh Gue ambil yang ini Oh yaudah ghibayar Intar dulu Masih mau liat-liat lagi Buru-buru amat sih Rini kembali berjelajah Di dalam butik Sementara lo duduk Karena Udah capek Ngeikutin dia kesana kemari Usai beberapa lama Rini kembali nyamperin lo Kali ini sambil bawa Setumpuk pakaian Yang pengen dibelinya Dudet Tolong bawain dong Ribet nih Yaduh bener jadi babu Gue kambing Wah gila Banyak banget bajunya Eh Lo mau dagang apa gimana sih Itu mau dibeli semua Hmm Antara Satu sama dua sih Yang Pertama deh Wah gila Banyak banget bajunya Duh biasa aja Kedit Norah amat dah lo Gak pernah ke butik baju Duh malunya Gue ngajak lo kesini Sampai pada Nengoko kita semua Ya Allah Semenjak saat itu Rini udah gak pernah lagi Ngajak lo ke butik Ya Ya mungkin Gak masuk akal aja Ya kan Makanya si Adit nanya Kok lo beli banyak banget Gitu loh Aduh Aduh Udah 8 menit Sabar Tahan Ya kan Yo 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 Bisa yuk Wah Iya Iya Sekarang mau kemana dulu Gue mau liat liat dulu Oke Abis itu Baiklah Tuhan Putri Abis itu Kita dipanggil babu Ya kan Coba aja yang dress Oke Nah disinilah ya kan Yang pertama gak bisa Berarti yang Lu mau dagang apa gimana sih Itu mau dibeli semua Ntar kalo yang paling bawah si Rini jawab Ya iyalah lu kira gue gak mampu Gue kan orang kaya ntar gitu temen-temen Yang kedua deh Tapi yang kedua sama aja kayak yang kesatu dong ya Yang kedua lah Lu mau dagang apa gimana Buset dah nyolot Begitu lagi si Adit Di lu norah amat dah Orang gue tuh kalo belanja baju Ya emang segini banyaknya Ya namanya juga orang kaya ya Susah deh kalo cuma beli satu dua baju doang Geng si cin Ini kan dugaan gue di jawaban yang ketiga Barusan ya Pulang-pulang motor lu penuh sama tas belanjaan si Rini Oke Yaudah gak apa-apa kita coba lagi Yang ketiga ya teman-teman Karena sisa satu itu doang Tapi please jangan gagal Kalo gagal gue harus nyari lagi nih Allah Wabar Yoyo Yoyo Bisa yuk Sekarang mau kemana Ya kan Abis itu yang paling bawah Baiklah Tuhan Putri Abis ini Yang Dress Ini buat kalian yang Pengen ngabupurit Mainin game ini Ya kan Harus hati-hati ya Tingkat kesabaran kalian tuh Harus udah terbiasa Yang itu mau dibeli semua Iya dong Abis bajunya lucu-lucu sih Makanya diborong semua deh Wah gila mau borong sama tokoh-tokohnya sekalian ini mah Eh iya yuk kita ke kasir Sambil bawa beberapa setelan baju tadi Lu dan Rini pun pergi ke tempat kasir Dan betapa tergejutnya lu ketika mendapati total harga baju yang harus dikeluarkan Sangat tidak wajar Ya anjay mahal bener Gila-gila panjang bener angka nolnya udah kayak gerbong kereta Nah kan dia juga kaget tuh si Rini Adit Ya kenapa rin dompet gua ketinggal Dompet ketinggalan pula Wah gimana nih Hah serius lu Ya masa gua bohong sih Aduh bayar gimana nih Udah batalin aja belanja ya Lu gak bawa duit sama sekali Lagian selebur banget sih Ini bukan waktunya untuk nyalain dia sih Antara satu sama dua berarti Udah batalin aja belanjanya Tapi kayaknya si Rini pasti malu temen-temen Lu gak bawa duit sama sekali Nah ini coba kita tanya deh Ada sih tapi gak cukup Aduh gimana nih Sorry gua gak ada duit sebanyak itu Ya terus ini gua batalin semua belanjaan gua gitu Gua taruh lagi di tempat awal Duh astaga masa seorang Rini begini sih Duh lu bantuin gua kek ngapain gitu Dibilang gua gak ada duit Udah lah jangan ngikutin ego lu terus Ya terus mau ngapain Antara dua sama tiga nih Kita coba dua dulu ya Kita nasihatin dulu ya kan Udah lah jangan ngikutin ego lu terus Ya udahlah ini gua batalin semua belanjaan gua Ah nyebelin Karena duit lu gak cukup Buat lunasin baju tersebut Akhirnya Rini gak jadi beli baju Di sepanjang jalan Rini mendadak kening Hmm ini cewek pasti masih bete gara-gara tadi Rini Apa Eh buset galak bener Relain aja sih besok lu bisa beli Udah dong jangan kesel terus Enggak ini pertanyaan gua Dom PT ketinggalan dimana Aduh Berarti ketinggalan antara dirumah Kalau gak di Entah dimana sih Kalau ketinggalan di motor Pasti bisa balik lagi ya kan Ini pasti ketinggalannya jauh nih Si Oon nih Ya kan si Oon Rini Relain aja sih besok lu bisa beli Udah dong jangan kesel terus Gua jangan dicuekin lah Yang pertama sih Kita kan besok bisa balik lagi gitu loh Kita ademin aja dulu temen-temen Relain aja sih besok lu bisa beli Relain gimana Eh lu tuh gak paham Gua tuh udah ngelangganan di putih itu Terus tiba-tiba batalin pembelian Kayak tadi tuh malu-maluin tau gak Tau ah bete Sogok pake ice cream Ambilin dompet Rini Ajak pulang Ambilin dompet Rini dimana nih Ini pertanyaan gua barusan ya kan Ketinggalannya dimana Coba yaudah yang kedua Yaudah gini aja Emang dompet lu ketinggalan dimana Hah Di rumah Lu kalau mau belanja Belanja aja Yaudah yuk ambil aja sekarang Suruh ibu lu bawain aja Coba yang kedua Tapi kayaknya gagal deh Nanti keburu tutup Kalau lu kalau mau belanja Belanja aja Terus kita yang ambil dompet gitu Ya masa iang Gak sopan dong Ntar takut kenapa-kenapa juga gitu loh Takut ada yang hilang juga Nanti si adit yang disalahin Ini gak ada pilihan izin juga sih Yang kedua lah Yaudah yuk ambil aja sekarang Ambil Maksud lu Lu ngajakin gua ngambil dompet gua dulu Di rumah nih Itu mah sekalian aja Gua pulang ke rumah Tuh kan Rini makin bete sama lu Ngasih solusi yang gak berfaedah Ya gua akan nyoba Udah jam berapa nih Oke Bentar lagi jam 5 temen-temen Sabar Bentar lagi puasa Kofi Kalau sampe marah Batal Sayang ya kan Sabar Oke Sekarang mau kemana dulu Kambing Ini udah jauh banget Kambing Baiklah Tuhan Putri Udah Ngajak gua bolos Ya kan Yang dress Abis itu yang Itu mau dibeli semua Iya lah abisnya lucu-lucu Iya kan Dompetnya ketinggalan Bangke Bangke Lo gak bawa duit sama sekali Ada sih Cuman gak sebanyak itu Iya kan Aduh udah lowbat lagi kamera gua Udah jangan ngikutin ego lu terus Nah abis itu Relain aja sih Besok lu bisa beli lagi Nah disinilah ya kan temen-temen Ambil di dompet terini Gak bisa ya Eh bisa ding Masih ada pilihan lain ding Seinget gua ya Nah Kan bener Nah disini nih Yang kedua gak bisa Coba yang Pertama Lu Lu kalau mau belanja Belanja aja Soalnya kan tadi Dia bilang kan Yaudah kalau Ngambil ke rumah Mendingan Gua sekalian pulang aja Udah gak usah balik lagi Katanya gitu kan Berarti yang pertama dong Lu kalau mau belanja Belanja aja Nanti dompetnya Biar gua yang ambilin Di rumah lu Hah Serius lu Lu mau ngambilin dompet gua Di rumah Makasih adit Secara refleksor ini Tiba-tiba meluk lu Oke Ternyata masih ada Tipe cowok kayak gini Di dunia ini Eh Gua ambil dompet lu dulu ya Iya Hati-hati di jalan ya Nanti kita ketemuan lagi Lagi disini Iya Oke Makasih ya Ya sama-sama Lu pun kemudian Pergi ke rumah ini Buat ngambil dompetnya Yang ketinggalan itu Alhamdulillah Teman-teman Wah tapi ini Kita berjumpa Mereka Sama nyokapnya si Rini Ngeselin juga loh Nyokapnya Ya kan Agak-agak sombong juga Sesampainya di rumah Rini Lu langsung memencet Bel rumahnya Aduh ini cara Ngambil dompetnya Gimana nih Aduh dok-degan Gue Ya siapa ya Eh tante Wah dit ada apa dit Datang kemari Eh masuk dulu Eh gak usah Tante disini aja Saya cuma mau ambil dompet Rini Hah Ngambil dompet Rini Mau ngapain kamu Ngambil dompetnya si Rini Eh Aduh tante jangan mikir Yang gak-gak dulu Saya bukan mau nyuruh dompet Rini Ya terus tujuan kamu Ngomong kayak gitu tuh apa Makanya tante dengerin dulu Kambing Bercanda ya Lu jangan ngikutin Ngomong ke Ibunya gebetan lu Kayak gitu Kambing Oh digampar lu Dia lagi belajar Terus dompetnya ketinggalan Aduh tante lagi butuh banget nih Aduh tante saya bukan anak bandel kok Langsung aja tuh Aduh poin yang pertama Dia lagi belanja Terus dompetnya ketinggalan tante Ah masa sih Tante gak percaya Rini gak pernah lupa Bawa dompetnya dia Lu telpon Lu telpon dah Lu telpon dah Secara dia kemana-mana Aja bawa dompetnya terus kok Bahkan ke kamar mandi aja Dia bawa dompet Gak tau buat apaan itu Enggak sekarang gini aja Bu Lu Tante ya Mama Atau siapapun itu Lu cek Ke kamarnya Atau kemana kek Cek dompetnya ada Gak dirumah ini Aduh Coba aja tante Telepon Coba aja tante cek ke kamarnya Aduh tante gak percaya Amat sih Antara satu Ke dua nih Coba telpon Yaudah sebentar Tante telpon dulu Ibunya Rini kemudian masuk ke dalam rumah Dan menelpon Rini Dan tak lama kemudian Dia keluar lalu memberikan dompetnya kepada lu Aduh didit Bener kata kamu Maafin tante ya Tadi udah curigaan Sama kamu Curigation Tadi tulisannya Curiga enak Jadi gak enak tante Eh iya tante gak apa-apa kok Makasih ya tante Saya jalan dulu Permisi Iya hati-hati ya Edith Berhasil dapetin dompetnya Rini Lu pun langsung otw balik ke mall Dan menemui Rini Alhamdulillah Cepet ganti tempatnya Oke Pas banget Karena udah mau 20 menit Temen-temen Kita lanjut di part berikutnya Oke Sesampai di mall Kita baca dulu bentar Rini Eh ini dia Orangnya dateng Mana di Mana di tumpet gue Belanjar Rini pun terselamatkan Berkat usaha lu tadi Makasih ya Lu udah bantuin gue Gue seneng banget Nah Kita lanjut di part berikutnya Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Bye assalamualaikum Bye assalamualaikum